hai 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 guys balik lagi sama Triksi di sini jadi di video kali ini Triksi pengen sharing ke kalian semua bahwa mana Miracle Klinik ngelakuin fotona hair removal ke Triksi nah Triksi pertama-tama datang nih ke tempatnya Miracle Klinik terus habis itu disana udah udah dapat appointment terus begitu pertama yang dilakuin adalah konsul ke dokter jadi nanti disana kita bakalan dilihat kulitnya sama dokternya untuk dicek nah seperti ini sama waktu itu Triksi sama dokter Indonesia Oke dok ini nanti trikmennya apa aja dok nanti rencana kan ini menghilangkan bambut ya nanti wajah ini kita bisa menatang bambut kali miracle Hai pokoknya hair removal jadi dengan panjang rumpanya itu dia bisa masuk sampai ke dalam sampai ke folikel rambut seperti itu terus efeknya ke depan efeknya nanti rambutnya nanti rambutnya nanti berkurang wajahnya juga berkurang wajahnya selalu mudah selalu mudah selalu mudah selalu mudah selalu mudah oke iya tahap pertamanya sama dokter tahap pertamanya nanti wajahnya dibersihkan iya terus dipoto setelah itu dianestesi krim kalau lagi kita punya oke nah itu waktu dilaksan masuk ke tahap pertama tahap pertama aku ini dibersihin mukanya dari makeup makeup sama susternya yang baik-baik sampai bersih sampai enggak ada bedak atau sisa apapun di wajah kita supaya ntar steril ya bener-bener steril seperti yang kalian lihat itu muka Triksi lagi di cleansing nah seperti kalian lihat sendiri muka Triksi udah bersih dan no makeup this is my bad face terus abis gitu sister akan ngolesin krim anestesi ke seluruh wajah Triksi sampai merata ke bagian-bagian yang nantinya akan dilaser sama dokter itu semuanya bener-bener harus dianestesi itu tujuannya supaya apa ya kayak ngilangin rasa sakit biar kita waktu dilaser dokter karena ini wajah Triksi bulunya tebel banget karena bulunya di wajah Triksi ini tebel banget makanya si dokter itu nyaranin kita untuk anestesi ke biar nggak sakit biar si pasien itu lebih nyaman gitu ya dan supaya lebih meresap ntar kita kayak dikasih semacam plastik gitu ya semacam plastik nah itu tujuannya supaya krim anestesi ini lebih cepat meresap ke wajah kita terus kita tungguin selama 30 menit agar bener-bener krim anestesi itu bener-bener bekerja dengan sempurna sehingga kita nggak ngerasain sakit sama sekali sewaktu dilaser nanti nah kalau udah selesai 30 menit nungguin si krim anestesi itu sudah bekerja di muka kita dan kerasanya udah tebel banget nah itu terus ntar susternya tuh ngapusin krim anestesinya gitu ngebersihin pakai sponge pelan-pelan banget dia ngebersihin sampai bener-bener bersih dan tetep steril dalam keadaan steril untuk dipersiapin ke step yang selanjutnya yaitu ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng-ceng yang triksi rasain itu deg-degan banget karena this is my first time ngelaser bulu-bulu yang ada di triksi semenjak triksi dari kecil sebelum dimulai lasernya kita dipakaiin kacamata sejenis kayak kacamata renang tapi bukan ini bener-bener kacamata untuk laser terus abis itu lanjut ke topik yang paling penting yaitu fotona hair removal nah waktu itu triksi ngerasain apa ya nggak ngerasain apa-apa sih karena udah di anestesi dan si dokter itu bener-bener ngelakuinnya dengan sangat teliti cuman pas itu triksi kayak denger suara cetit-cetit-cetit-cetit kayak gitu terus tapi triksi nggak ngerasain sakit atau apa atau yang ngeri gimana enggak itu bener-bener dokternya pintar banget berpengalaman banget terus profesional juga terus bener-bener sabar ngejelasinnya terus ngajak ngajak ngomong triksi supaya triksi nggak tegang bener-bener asik terus selesai terus wawar terus used the best terus bergerak terus diipat terus bergerak terus bergerak terus bergerak Terus pindah ke tempat-tempat selanjutnya daerah kumis yang tebal itu sama pipih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! kumis sama bulu-bulu di wajah nih ceritanya, yeay dan abis gitu dokternya baik banget abis gitu dia masih ngecek ulang ke wajah triksi bagian-bagian mana, terus dia masih ngejelasin lagi ke triksi bagian ini, tadi aku iniin bagian itu, aku ituin gitu, jadi dokternya bener-bener sabar banget terakhir, karena triksi waktu itu masih siang triksi dipakein sunblock nah udah deh, kalau udah pake sunblock triksi udah bisa pulang udah tanpa bulu dan cuman sesimpel dan segampang itu ngelakuin fotona hair removal ini dengan hasil yang menurut triksi wow, triksi amazing banget dengan muka triksi yang baru, yang apa ya, tanda petik gak ada semacam warna-warna hitam jadi, apa ya, triksi lebih kerasanya dia lebih cerah mukanya, terus lebih bersih lagi dan gitu dulu aja dari triksi buat kalian ini before afternya semoga kalian suka dengan video kali ini dan jangan lupa untuk like subscribe dan komen jika kalian ada pertanyaan dan I'll see you on my next video guys bye thank you mua mua Terima kasih. Terima kasih.